Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Di dunia ini kita hidup tidaklah sendirian Setan dan jin juga ada di sekitar kita Untuk menyesatkan diri kita ke jalan yang salah Tentunya hal ini menjadi tantangan Untuk semua umat muslim di dunia Untuk memerangi jin dan juga setan Karena jika kita mengikuti bujukannya Raka akan menjadi tempat kita di akhirat nanti Banyak orang di dunia ini Yang juga meminta kepada bantuan dukun Untuk mengirimkan jin yang mampu menggoda Atau mengusik di kehidupan kita Tentunya sahabat beriman Hal tersebut merupakan perbuatan Dilarang oleh agama Islam Jika kita terperangkap dalam keadaan tersebut Al-Quran pun mampu memusnahkan Atau mengusir jin tersebut Lalu ayat apa saja kak? Yang mampu memusnahkan jin sahabat beriman? Dan bagaimana? Caranya mengusir jin yang dikirim oleh dukun? Simak video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh Dan tidak tersesat Berikut 5 ayat Al-Quran ini Dapat menghancurkan jin dari dukun Versi dari Magenta Islam Al-Baqarah ayat 255 Memang di Indonesia masih saja ada Orang yang meminta bantuan selain Allah Ta'ala Mereka meminta bantuan kepada dukun Yang bersekutu kepada jin ataupun setan Biasanya orang-orang tersebut Menginginkan kebahagiaan di dunia Seperti mendapatkan harta berlimpah Atau menjatuhkan orang Dengan mengirim jin untuk mengganggu Kehidupan targetnya Tentu saja hal ini sungguh meresahkan Banyak orang Tetapi kita sebagai umat muslim Yang beriman tidak perlu takut Karena tidak akan ada makhluk lain Yang lebih kuat dari Allah Ta'ala Kita bisa mengusir bahkan Memusnahkan jin yang dikirim oleh dukun tersebut Salah satu caranya adalah Dengan membaca Al-Quran Hal ini pun diterangkan dalam hadis Jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan Sesungguhnya setan lari dari rumah Yang dibacakan surat Al-Baqarah Hadis Riwayat Muslim 780 Abdur Muzi 2877 Dengan membaca ayat suci Al-Quran Jin yang dikirimkan oleh sang dukun pasti Tidak akan berani mengkoda kita Mereka pun akan pergi Dan musnah menjauh Salah satu ayat yang bisa dibacakan Untuk mengusir setan dan jin Adalah Al-Baqarah E255 Allah tidak ada Tuhan selain dia Yang maha hidup Yang terus menerus mengurus makhluknya Tidak mengantuk dan tidak tidur Miliknya apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Tidak ada yang dapat memberi syafaat Di sisinya tanpa izinya Dia mengetahui Apa yang dihadapan mereka Dan apa yang di belakang mereka Dan mereka tidak mengetahui Sesuatu apapun tentang ilmunya Melainkan apa yang dia keherdaki Kursinya meliputi langit dan bumi Dan dia tidak merasa berat Memelihara keduanya Dan dia maha tinggi maha besar Maka dari itu Rajinlah dalam membaca Al-Quran Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar Siar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan Dan ilmu yang bermanfaat Amin Al-Baqarah Ayat 163-164 Meminta bantuan kepada dukun Dan bersekutu dengan setan sahabat beriman Sama saja kita melakukan perbuatan sirik Jika kita melakukan perbuatan tersebut Maka diri kita akan mendapatkan dosa Yang sangat besar Dan dosa kita tidak akan diampuni Oleh Allah SWT Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa Karena mempersekutukannya atau sirik Dan dia mengampuni dosa yang selain sirik Itu bagi siapa saja yang dia kehendaki Para siapa mempersekutukan Allah Maka sungguh Dia telah berbuat dosa yang besar Quran Surat An-Nisa ayat 48 Jika memang Dalam kehidupan kita mendapatkan kiriman jin dari dukun Janganlah takut dan mengikuti bujuk rayunya Bacakan saja at Al-Quran Maka jin serta setan akan musnah Salah satu ayat yang dihancurkan Untuk dibacakan saat ada gangguan jin dari dukun Adalah Al-Baqarah at 163 sampai 164 Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa Tidak ada Tuhan selain dia Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi Pergantian malam dan siang Kapal yang berlayar di laut dengan muatan Yang bermanfaat bagi manusia Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air Lalu dengan itu dihidupkannya Bumi setelah mati atau kering Dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang Dan perkisaran angin dan awan Yang dikendalikan antara langit dan bumi Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda Kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti Maka dari itu Tidaklah kita perlu takut secara berlebihan Cukup pertebal iman kita dengan memperbanyak ibadah Dan melakukan amalan baik saja Salah satu cara garjin atau setan yang dikirim oleh dukun tidak bisa mengganggu kita Adalah abaikan saja Dan jangan takut terhadap mereka Hal ini pun dijelaskan dalam hadis Jangan kamu ucapkan celakalah setan Karena jika kamu mengucapkan demikian Setan akan semakin besar seperti rumah Hadis Riwayat Ahmad 95 dan Abu Daud 4.982 Cukuplah kita memperbanyak membaca Al-Quran Dan menjalankan sholat wajib 5 waktu Serta sholat sunnah Ad Al-Quran yang dianjurkan dibaca Untuk mengusir setan kiriman dukun adalah Al-Baqarah ad 1-5 Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya Petunjuk bagi mereka yang bertakwa Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib Melaksanakan sholat dan menginfakkan Sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran Yang diturunkan kepada Muhammad Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau Dan mereka yakin akan adanya akhirat Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Al-Ikhlas ayat 1-4 Sebagai umat muslim yang beriman Kita pun harus mempercayai Watiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan ada Bahwa keciptaannya yang punya kekuatan Setan dan jin menggoda manusia dengan segala kekuatannya Tetapi jika kita memiliki keimanan dan ketakwaan Yang tinggi kepada Allah ta'ala Hal tersebut tidak akan bisa menggoda kita Jika ada jin yang dikirimkan oleh dukun Untuk menggoda diri kita ini Selain surah yang panjang Kita juga bisa membacakan surat pendek Untuk mengusir atau memusnahkan jin tersebut Salah satunya adalah kita bisa membaca Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 Sebanyak 3 kali Katakanlah Muhammad Dialah Allah yang Maha Esa Allah tempat meminta segala sesuatu Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia Di surat itu dengan sangat jelas Sahabat beriman menunjukkan Bahwa Tuhan semesta alam adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan bisa setan dan jin mengalahkan kekuatan sang pencipta Anas ayat 1-6 Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita berlindung dari godaan jin dan setan di dunia ini Kita hanya bisa memasrahkan diri kepadanya Karena ia adalah maha pelindung hambanya yang beriman kepadanya Seperti yang dijelaskan oleh hadis Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya Hadis Riwayat Muslim 2708 Dengan begitu Jika terjadi godaan yang disebabkan oleh jin atau setan Jadi kita bisa membaca surat Anas ayat 1-6 untuk mengusirnya Katakanlah Aku berlindung kepada Tuhan yang manusia Raja manusia Sembahan manusia Dan kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia Dari golongan jin dan manusia Tidak usah takut akan setan dan jin yang menggoda diri kita Karena tidak akan ada yang bisa menyeret kita ke neraka Jika keimanan dan ketakuan kita kepada Allah ta'ala sangatlah tinggi Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian masih takut terhadap jin dan setan yang ada di muka bumi ini? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan membuat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.